Oke ini bangkai burung merpatinya ya Jadi ini sudah mati merpatinya Jadi ini saya masak Ini rebus air dulu Dan toangkan ke bangkai burung merpatinya Ini setelah dicabutin bulunya Ini terlihat ya Tidak ada yang dibelih ya Jadi ini bangkai ya Ini sudah dipotong-potong direbus Dengan air yang lumayan ya Untuk bumbunya Daun jeruk, cabai rawit Ada bawang merah sama bawang putih Oke Ini saya atur apinya Karena kalau kebesaran itu airnya tumpah Harus pakai api kecil ya Untuk bumbunya kita haluskan dulu ya Saya haluskan ya Ini masukkan daun jeruk Lalu kita haluskan Bumbu lainnya ya Ini masih di proses ya Proses penghalusan ya Oke Kita masukkan bumbunya Dan untuk sisa bumbunya Kita haluskan semua ini ya Masih proses Belum halus Jadi ini Halusnya itu Agak-agak kasar Tidak bisa halus ya Karena Mesin penghalusnya Kepanasan Kena cabai ya Ini sudah masuk semua Bumbunya Lalu Tambahkan penyedap rasa Royko ayam ya Ini Royko ayamnya Digunakan Satu bungkus ya Ini Pedas banget ini Masih kerasa pedasnya ya Oke Ini ditunggu Sampai Airnya Agak surut Sampai tinggal sedikit ya Kita aduk-aduk dulu Biar bumbunya itu Merasuk dan rata Ini untuk penampakannya ya Sudah mendidih ya Jadi ini Nunggu airnya Sampai surut Tinggal sedikit Jadi kalau Rica-rica itu kan Harus ada Kuahnya sedikit Sedikit gitu kan Kalau Orang Jawa bilang Itu nyemek-nyemek ya Kuahnya ya Dan ini Hasilnya Sudah Agak surut Ini masih panas Asap-asapnya Juga Harum ini Baunya ya Langsung Dituang Di atas Nasi ya Dan hasilnya Seperti ini ya Nah ini Untuk bumbunya ya Kelihatan Masih kasar-kasar Ini Oke Ini saya Mau makan Di sini Karena Di bawah Tempatnya Gak ada Dan saya Juga Bosen Makan Di tempat Tidur Saya mau Makan Di sini ya Dan ini Mejanya Sangat Bagus Ini Jadi Di tempat Ini Saya Gunakan Sebagai Mejanya Ini Saya Atur Penempatan Kameranya Dulu Oke Sudah Waktunya Kita Makan Enak Enak banget Ini rasanya Ya Jadi Asinnya Kerasa Dan Pedasnya Juga Kerasa Bawang Putihnya Juga Kerasa Ini Untuk Hatinya Enak Banget Ya Kenyal Ya Ini Saya Makan Nasinya Sampai Habis Dulu Ya Nah Ini Untuk Hatinya Itu Warnanya Agak Agak Hitam Ungu Ungu Gitu Ngeri Pokoknya Ya Cuman Rasanya Enak Ya Kenyal Banget Ini Untuk Daging Dadanya Yang Saya Makan Ya Ternyata Dagingnya Sangat Alot Ini Jadi Bagian Dada Itu Dagingnya Yang Paling Banyak Enggak Bisa Megang Saya Taruh Ya Wadahnya Ya Ini Untuk Dadanya Masih Ada Ini Dagingnya Banyak Ini Walaupun Masih Alot Ini Saya Makan Ya Saya Kira Ini Dagingnya Empuk Karena Daging Darah Kan Sedikit Kecil Ternyata Alot Ya Karena Kalau Digoreng Saya Sudah Pernah Merasakannya Makanya Ini Saya Nyoba Yang Dicarica Atau Direbus Ternyata Dagingnya Alot Saya Juga Belum Tahu Itu Karena Kurang Kurang Lama Atau Bagaimana Cuman Tadi Saya Matiin Kompor Itu Airnya Sudah Mau Habis Ya Kuahnya Tinggal Sedikit Ini Daging Daging dadanya Sudah Habis Ini Bagian Sayap Alot 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 banget Alot Alot banget Ampelah Ini Untuk Bagian Jantung Ampelah 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 Jantung Ampelah Jantungnya Tadi Di Dalam Dadanya Ya Oke Jangan Lupa Subscribe Dan Share Ya Thank You For Watching See You Next Video Ini Tidak Saya Habiskan Karena Alot Ya Kalau Untuk Bumbunya Sudah Pas Ya Walaupun Bumbunya Cuman Sederhana 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 Sederhana